Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy Dan sekarang kita kembali lagi Di curhat-curhatan Kalau bahasnya tentang curhat-curhatan Saya harus kalem Biasanya Kalau di hold info Saya hebring Tapi saya akan meredam sedikit kecepatan saya dalam mengumum Karena Dalam konten curhat Sebentar ini kurang geser sedikit Ini properti andalan saya pas saya lagi curhat-curhatan Oke teman-teman Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Supaya saya semakin semangat Untuk buat konten-konten Di channel youtube Dr. Cindy Gagal kan mau kalem Sebenarnya saya bisa kalem teman-teman Supaya saya semakin semangat Buat konten-konten yang berfaedah Untuk semangat setiap harinya Tentang hope info Tentang beauty tips Tentang daily Sama saya Sama saya Saya sama baby Yusuf Sama mas Arief Terus juga sama Osi Cis Games Kita challenge-challenge Dan masih banyak lagi Tujuan saya Buat konten yang bervariasi ini Supaya teman-teman Tidak boring Tidak bosen Ada happy-nya Ada seriusnya Ada santainya Seperti sekarang ini Jadi ini adalah konten saya Untuk ngobrol-ngobrol 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 santai Gitu loh teman-teman Susah ya kalau ngomong ternyata Bah Oke Kali ini saya akan bahas-bahas yang santai aja Sharing-sharing tentang Mengejar mimpi Ketika kamu pengen mengejar mimpi Tapi ada aja yang menghalangi Tapi ada aja yang bikin kamu jadi tersendat-sendat Yang bikin kamu jadi Diem aja Gak mau ngelanjutin lagi Apakah itu ada trigger yang lain Apakah Itu cemoh Atau Apakah Apapun itu Bahkan yang muncul dari diri sendiri Misalnya Kalau kamu perempuan Atau kamu lagi masa remaja juga Kamu lagi masa pubertas Kamu lagi dapet gitu Lagi height Itu kan ganggu banget teman-teman Hormonalnya Lagi tinggi Hormon stress lagi tinggi juga Yang terjadi Kamu akan gampang sekali Untuk down Gampang sekali Untuk putus asa Kayak gini ya Gampang sekali Untuk Ya males gitu Mengapa-ngapain Saya ngol bacok lagi Gitu Gimana sih Supaya kita bisa mengejar mimpi Tapi bisa stabil Nah gitu teman-teman Jadi teman-teman Apapun mimpi kamu Selama itu positif Kembali lagi Ke yang pertama Yang pertama Yaitu Kamu harus bener-bener komit Kamu harus bener-bener Ya cita Sama apa yang mau kamu kejar Selama itu bernilai positif Sebentar Ada tetangga saya di depan Saya agak malu Nggak lihat Karena saya Hordingnya saya geser Teman-teman Nah itu ya Jadi yang pertama Kamu harus cinta dulu Sama apa yang mau kamu kejar Selama bernilai positif Yang kedua Kamu harus Minta izin dulu Sama pemilik alam semesta ini Apapun yang mau kamu raih Kan ini dalam dunia gitu ya Di bumi Jadi minta izin sama Allah Agar dimudahkan Jadi biar kamu dimudahkan Untuk mengejar mimpi kamu Adalah Ya kamu lakukan aja Yang keseharian Misalnya nih Pas lagi sholat duha Setelah sholat duha Udah 4 rokaat nih ya Biasanya 2 Jadi ditingkatin lagi Jadi 4 rokaat Setelah itu kamu berdoa Bahkan setelah mengaji Teman-teman Jadi Setelah itu kamu berdoa Kamu minta sesuatu Sama Allah Agar dimudahkan Jalan kamu mengejar mimpi Bahkan pas sholat tahajud juga Itu kan dimana manusia-manusia Lagi kelahan Lagi pada istirahat Nah disitulah kamu Mengejar kesenian itu Dimana kamu langsung Menghadap Allah gitu Dalam sujud kamu Dalam sholat tahajud Itu lebih cepat ke atas Nembus ke langitnya Insya Allah Dan juga Kamu ucapkan Sesuatu yang baik-baik Jadi Dalam bentuk doa Dalam bentuk kata-kata Segala sesuatu yang ucapannya baik Akan menjadi Kenyataan Doa Ucapan adalah doa Yang sering saya sampaikan Di konten curhat juga Jadi Positive thinking Percaya aja Jadi gini loh teman-teman Misalnya Kamu mau ngejar sesuatu Kamu udah niatin gitu ya Aku mau Menjadi ini Aku mau meraih ini Ucapan kamu udah Muatin Kamu udah ngucap Kayak Game screen Kamu udah ngucap teman-teman Tapi Sejenak Kamu gak Pernah gak Merasakan tiba-tiba sejenak Hati kamu Perasaan kamu Atau pikiran kamu Tiba-tiba langsung Ah masa sih Ada kata-kata keluar Ah masa sih Gitu Atau Gak mungkin ah Gitu Atau Yakin Gitu Ngomong sama diri sendiri Tapi udah ngebatasin Teman-teman Jadi Jadi yang tadinya Kamu dengan alam semesta Udah Yakin kamu Mengejar sesuatu Tapi hati kamu sendiri Diri kamu sendiri Udah ngebatasin Udah Narik lagi Itu doa Itu ucapan yang baik-baik tersebut Jadi ya Yang terjadi adalah Yang gak akan kejadian Gitu Nah itu dia Yang paling penting Memang mindset juga Mindset kamu Mindsetnya harus Sama Dengan tujuan kamu Dengan komitmen kamu Dengan cita-cita kamu Apa yang kamu impikan Jadi Kekuatan pikiran kita Teman-teman Itu akan masuk ke Kalam-kalam Itu akan masuk ke dalam Alam bawah sadar kamu Kalau kamu udah Yakin Kamu ucapkan setiap hari Apalagi nih Kamu tulis di buku mimpi Tulis di buku target gitu ya Kalau kamu punya buku mimpi Itu bagus banget Buku khusus untuk Mengejar mimpi Jangan pernah takut Jangan pernah malu Kamu punya buku mimpi Jadi Buku kosong Apapun Atau kertas HVS Kertas apa Apapun Kertas apapun Yang mau kamu tulis disitu Itu Ya Itu adalah Salah satu bentuk Dari kamu mau ngejar Cita-cita kamu Lewat situ teman-teman Tulis aja Saya mau menjadi ini Saya mau menjadi ini Atau saya mau mengejar ini Itu kan gratis Mau nulis gitu teman-teman Jadi Jangan pernah mengkotak-kotakan Pikiran kita Atau Membatasi Selama kamu pengen Mengejar itu Dan Kamu mulai yakin Jangan langsung Bukan kata-kata Jangan ya Itu kata-kata negatif Hindari Pembatasan Yang dilakukan oleh diri kamu sendiri Gitu teman-teman Jadi kalau kamu udah yakin Kamu mengejar ini Tulis di buku mimpi Jadi udah ada pikiran Kamu tuangkan pikiran tersebut Gitu ya Di dalam tulisan tersebut Udah mulai direalisasikan kan Lewat tulisan Setelah itu Kamu baca Nih Misalnya kamu tulis Kamu baca Dan bahkan Kamu tulis Di buku Motivasi tersebut Dengan kata-kata yang meyakinkan Kata-kata positif Hindari kata-kata negatif ya Seperti jangan Dan lain sebagainya Itu akan menghambat Untuk terjadinya Atau menjadi kenyataan Teman-teman Nah kata-kata tersebut Yang kamu tulis di buku Mimpi itu Kamu baca berulang-ulang Teman-teman Itu yang sering saya lakukan juga Dan juga kita bertiga Saya osicis juga Dan Bacanya pas kapan Lebih bagus lagi Pas lagi di masa-masa Alam bawah sadar kamu Nih lagi aktif Misalnya Pas kamu lagi setengah ngantuk Mau tidur Malam gitu ya Atau Misalnya pas bangun pagi Kamu baca nih Mimpian kamu Itu lama-lama akan masuk Ke alam bawah sadar kamu Jadi pas lagi aktif Alam bawah sadar kamu Lagi menerima nih Tanpa Pas kamu bangun Jangan langsung buka Handphone dulu Jangan langsung buka Berapa like nih Berapa komen Dan lain sebagainya gitu ya Nanti alam pikir sadar kamu Akan lebih aktif Daripada alam bawah sadar kamu Gitu teman-teman Atau nggak harus Di buku Mimpi aja Kamu juga bisa tulis nih Di kertas-kertas Gitu ya Potongan-potongan kalimat Yang bikin kamu Termotivasi loh teman-teman Kamu tulis Kamu tempel Di dinding Kamar kamu Dulu saya waktu masih Kuliah kedokteran Karena saya butuh motivasi Dan itu ya Diri saya sendiri Yang harus memotivasi Gitu ya Karena teman-teman semua Juga pada sibuk Untuk memotivasi dirinya sendiri Karena mereka juga sibuk Untuk ya masing-masing ya Kita belajar Masing-masing Nanti ya Baru setelah itu Kita rembuk lagi Bareng-bareng Intinya adalah Kita ya adalah Kita Kita ya adalah kita Intinya adalah Yang menolong kita Atau memberikan semangat Dikala susah Dikala apapun Diri kita sendiri Jangan kita berharap Sahabat kita Karena kita tidak tahu Di satu sisi Sahabat kita lagi sedih Atau lagi Ada masalah tertentu Seperti itu teman-teman Jadi tulis nih misalnya Saya biasanya tulis di kertas Kamu bisa Aku bisa Aku bisa lulus Atau misalnya Aku akan menjadi Seorang dokter Atau yang hebat Atau misalnya Aku akan selalu Apapun Apapun Yang penting positif Teman-teman Jadi semangat terus Dan juga bahkan di pintu Biasanya saya taruh nih Tulisan tersebut Yang menggelegar Aku bisa Kemudian aku Misalnya cerdas Misalnya yang positif-positif Teman-teman Akan menjadi sebuah doa Semangat ya Bahkan tulis kata-kata Semangat teman-teman Itu penting banget Kamu tempelkan Misalnya di pintu Pas kamu mau keluar Kamu mau kuliah Kamu mau sekolah Kamu gak semangat gitu ya Pas kamu buka Gitu ya pintunya ya Kamu kan baca dulu Semangat ya Itu gak langsung Secara gak langsung Akan masuk Ke pikir bawah sadar kamu Alam pikir bawah sadar kamu Jadi kamu akan lebih kuat lagi Intinya adalah Sugesti Mindset Kemudian Masih banyak lagi teman-teman Ketika kamu merasa Putus asa Apa sih yang harus dilakukan Nah mungkin itu boleh Di konten berikutnya ya Sekarang kita Beralih ke motivasi lagi Tentang mengejar mimpi Jadi Mimpi itu teman-teman Adalah segala sesuatu Yang tidak terbatas Sesuai dengan Cakra wala kita Masing-masing dari kita Punya mimpi Punya ide Yang berbeda-beda Sekreatif mungkin Tanpa batas Yang membatasi siapa? Ya diri kita sendiri Yang tidak percaya siapa? Ya di awal ya sama diri kita sendiri Jadi kita buka hati Kita buka cakra wala pikiran kita Dengan cara Bersyukur aja terus Dengan cara kita bersyukur Kita tenang Kita sering melakukan meditasi Tarik nafas yang dalam Dihembuskan Sesering mungkin Kalau kita merasa stres Kita merasa gelisah Lalu kita dekatkan sama Allah Kita dekatkan diri kita Dengan cara terus-terus Bersikir Ambil air wudhu Kemudian mengaji Sholat sunnah Tahajud Bersedekah Itu kan akan tenang Jadi kalau kita Udah mulai tenang Kita bisa lanjutkan lagi Mengejar mimpi kita Bahkan Yang memberikan izin Apakah kita berhasil atau enggak Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Untuk bersolawat Jangan lupa Ucapkan terus nih Teman-teman La hawla wa la quwata illa Bilah yang alih yang adzim Jadi sebaik-baik penolong Ya Allah Tiada daya Dan upaya Kecuali dengan kekuatan Allah Yang maha tinggi Lagi maha agung Itu aja teman-teman ya Semoga bermanfaat Semangat terus Yang lagi mengejar mimpi Sekarang lagi Di rumah aja Lagi stay at home Ayo kejar Apapun yang mau kejar Yang bernilai positif Yang terpaksa harus keluar Oke teman-teman Jangan bersedih hati Kamu pakai masker kain Jangan lupa Dan juga semangat terus Kita doakan Semoga Yang lagi pandemi ini Sekarang ini Semoga berakhir Kita tetap Untuk fokus sama mimpi kita Dengan cara Yang bisa kamu tentukan Dengan alam bahasa Kamu sendiri Alam pikir kamu sendiri Minta izin sama Allah Oke Aku mencintaimu Karena Allah Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax